Hari ini kita akan membahas sedikit latihan yang ada di buku, karena Bapak sudah alhamdulillah sudah ada bukunya tentang offering dan juga giving and asking suggestion. Please open your book, page 6, and then look at tags 5. Dibuka bukunya halaman 6, bagian 5. Sudah semuanya? Sudah, Bapak. Oke, let's discuss together ya. I will read the instruction. Mr. akan bacakan instruksi dari bagian 5. Read the sentences below carefully and classify them as asking for and giving advice. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini dengan pelan dan klasifikasikan mereka atau kelompokkan mereka sebagai asking for and giving advice. Apakah dia itu termasuk meminta saran atau memberi saran? Kalau meminta dan memberi saran, maka kita beri tanda A. Ya, beri tanda huruf A. Or offers atau menawarkan. Maka kita beri tanda huruf O. Discuss with your friends. Nah, Mr. akan mencoba untuk discuss together ya. Yang pertama, number one. I will give you an example number one. Look at that sign. Lihatlah tanda itu. You should be driving slowly. Kamu seharusnya menyetir dengan pelan. Berarti di situ apakah, kalimat apakah tersebut. Asking, giving, or offer. Ada yang bisa menjawab? Giving. Giving. Giving suggestion. Dimananya yang menunjukkan giving suggestion, Arya? You should be driving slowly. Oke, very good. That's the right answer. You should be driving slowly. Nah, itu adalah giving suggestion. So, the answer is A. Ya, put the letter A. Letakkan huruf A. Atau A di situ ya. Kemudian number two. Coba dibaca Dava Putra. Ya, Pak. You should clean your room before your parents come home. So, what's the sentence about? Kalimat apa itu? Is it A or O? Dava, what do you think? Kira-kira apa kalimat asking, giving, atau offer? Hello, Dava. Can you hear my voice? Okay. Yeah. Miss Dillis. Udah mau pulang. What do you think? Asking, or giving, or offers? Offer. Offer? Are you sure? Giving. Sunesta mau belantu? Sunesta Pejaya. What's your answer? Giving. Giving suggestion. From which sentence so that you are state that this is giving suggestion? Sunesta. Di bagian mananya sih? Sehingga kamu itu yakin ini kalimat, a giving suggestion. You should. You should. Very good. You should clean your room before your parents come home. Kamu seharusnya membersihkan rumahmu. Ya. Sebelum orang tua kamu datang ke sini. Ya. Okay. Number three. Arya Noval, please read the sentence. Would you like some pie? Nah. Would you like some pie? So, what's the sentence about? Offers. Arya? Ya, Pak. What's the sentence? Offers, Pak. Offers. Very good. Is there any other answer? Tidak, ya? Oke. Karena disitu ada jelasannya, ya? Would. Would you like some pie? Ya. Apakah kamu mau? Nah, itu berarti kan menawarkan, ya? Oke. Number four. Coba Lutfi Berlian Shah. Please read the sentence. Can I get you more drink? Can I get you more drink? Drink? Keh-nya itu dijelaskan, ya? Can I get you more drink? Oke. Tanda tanya. Jadi, intonasinya seperti itu. Oke, Lutfi. What's the sentence about? O or A? Oh, ya, Pak. Offers, je? Offers. Oke, very good. Offers, ya? Menawarkan. Cain. Kemudian Malik Fadila. Number five. Nama, Pak? Please read number five. The sentence of number five. What will you have to drink? So, what's the sentence about? Offering or asking or giving? Suggestion? Offering, Pak. Offering. Oke, very good. Ya? Gampang, ya? Nah, untuk selanjutnya, nomor setuju. Ya? Oke. Be careful on the way. Titi DJ. Ya, ya, ya. Oke. Number six. Please read Muhammad Afisena. Should I get a Master's Decree? So, what's the sentence about? A or O? A or O? Should I? A, oke. So, this is asking or giving? What do you think? Giving or asking? Asking. Meminta ya. Should I get a Master's Decree? Haruskah saya? Nah, dia akan berarti meminta pendapat. Atau meminta saran, ya. Oke, number seven. Then, Nisa. Nisa, can you hear more voice? Nisa, Raida Farzana? Iya, Pak. Oke. Please read the sentence and then answer. It's 11 p.m. already. You ought to go to bed now. You ought to go to bed now. Now sama no beda, kan, ya? Iya, Pak. Jadi, kalau now itu mulutnya enggak. Now. Oke. So, what's the answer? A or O? A. A. Iya. Giving advice. Giving advice. Very good. You ought to go to bed now. Itu adalah nomor di saran. Very good. Oke, number eight. Rahmawati. It's a serious case. So, we hire a lawyer. Oke. Ya, it's a serious case. Should we hire a lawyer? Ready? A or O? Lihat kalimat yang di belakang. It's a serious case. Ini kasus serius. Should we hire a lawyer? Apakah kira harus mencari pengacara? Berarti kira-kira kalimat apa? Meminta. Pendapat atau meminta saran? Berarti A ya. Jawabannya ya. Asking suggestion. Oke. Rizky. Come on. Continue. Number eight. Eh, number nine. Sorry. You look tired. You should take a rest. Tired. Bacanya tired, Jana. You look tired. You should take a rest. Berarti A or O? Eh. Eh. Dari mana kamu tahu itu? Kalau itu kalimat. Asking apa giving itu? Ini giving. Giving. Very good. Oke. Oke. Number ten. Oke. Sunesta Wijaya. I can get that for you if you like. So, that's the sentence is about asking giving or offering. Giving. Eh. Iya. Eh. Iya, iya. Giving. Are you sure? Saya bisa mengambilkannya untukmu jika kamu mau. Berarti itu offer. Offer. Ya. Offering. Menawarkan. Number eleven. Awliya. Komalasari. Why did you come late? Yang mana, Pak? Saya baru masuk. Page six. Open your book. Page six. And then number eleven. Tunggu, Pak. Tunggu sebentar. Kenapa terlambat. Kenapa terlambat ketiduran? Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Careful with what you eat. Okay. Careful, ya. You should be more careful with what you eat. Berarti A or O? Asking, giving, or offering? Giving. Giving, ya. Giving. Berarti jawabannya A. Huruf A, ya. Nah, untuk selanjutnya itu, Mr. langsung kasih tahu saja, ya. Number twelve is offering. Have a cookie, please. Oke. Kemudian, thirteen. You'd better get a board now. Itu asking. The train wheel itu, ya. Kemudian, number fourteen. Can I get the last offering? And then number fifteen. Asking juga, ya. Maksudnya, Mr. A. Giving suggestion, ya. She should apologize before it's too late. Kemudian, let's continue to the next page. Kita discuss untuk soal-soalnya. Untuk pembahasannya, teman-teman bisa baca, ya. Di situ ada model verbs. Sebetulnya, kalau Mr. jelaskan, ini akan melebar kemana-mana. Karena di sini ada penjelasan tentang model. Ada penjelasan tentang conditional sentence. Kalau mengacu pada buku ini, nanti terlalu melebar. Kalian malah bingung. Yang penting kita fokus pada asking, giving, and then offering. Itu saja, ya. Kita lanjut di point. Please open your book, page eight. Page eight. Already? Dibuka bukunya halaman delapan. Paks nine. Sudah dibuka bukunya semuanya, students? Sudah. Di situ kan ada dialog, tuh. There are three dialogues, ya. Ada tiga dialog yang kita diminta untuk melengkapi dengan should, would, dan could. Kalau should, based on the explanation, should itu untuk memberikan saran atau nasehat. Dan juga to express logical deduction. Kemudian kalau yang would, itu to request or offer. Dan juga dalam kalimat if sentences. If sentences itu maksudnya yang mister bilang tadi conditional sentence. Kalimat pengandaian. Nah, itu nanti kemana-mana kalau kita terlalu jauh ya membahasnya. Nanti akan ada pembahasannya sendiri. Kemudian cold atau can itu untuk menyatakan kemampuan dan juga kesempatan. Ya. Maksudnya pilihan, opportunities, possibilities, kemungkinan. Maksudnya mister. Oke. Itu sekilas untuk penjelasan antara should, would, dan could. Dialect one. Saya akan bacakan. Teman-teman dengarkan dulu. Nanti yang dialect two sama dialect three. Baru mister akan minta teman-teman untuk membacanya dan menjawab bersama-sama ya. Bergantian. Oke. Dona. If I won the ten million dollar lottery jackpot. Ya. Kemudian disitu I blah 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 afford to quit my job and travel the world. Disitu jawabannya menurut kalian apa yang paling tepat? Hello. Anyone who want to answer? Ada yang mau menjawab? Would, should, or could? Good. Hah? Yang good, Pak. Nah. Disini ada if. Nah. If I won. Jika saya menang. Ya. Sejumlah disitu ten million dollars lottery jackpot. Maka I would. Ya. Kan tadi ada penjelasannya. Would itu digunakan untuk salah satunya adalah di kalimat yang ada if-nya. Conditional sentence. Oke. Berarti jawabannya I would. I would afford to quit my job and travel the world. Saya akan keluar dari pekerjaan saya dan berkeliling dunia. Oke. Kemudian yang kedua. Where? Where blah 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 you go if you had that much money. Ada if lagi di belakang ya. So the answer is would. Where would you go if you had that much money? Kemana kamu akan pergi jika kamu punya banyak uang seperti itu? I don't know. Saya tidak tahu. Saya bisa saja memilih untuk menghabiskan setahun di Paris. Atau mungkin saya bisa pergi ke Kenya. Nah itu percakapan selanjutnya. Kemudian how often do you buy lottery tickets? Seberapa sering kamu membeli tiket? Apa? Lottery? Never. I guess. If I want to win the lottery, I would try buying some tickets. That could help. Nah itu untuk dialogue one. Coba sekarang yang dialogue two dibaca oleh yang waitress-nya kaumala. Yang Tony-nya siapa ya? Risky. Coba. Dialogue two. Namanya diganti ya. Hi, my name is Komala. I'll be your waitress tonight. Coba. Yang cost to spend a year ya, Pak? Hah? Oh, dialogue three. Dialogue two. Dialogue two. Dua. Yang waitress. Yang waitress, Komala. Yang Tony-nya Rizky. Oke. Yuk. Hi, my name is Komala. I'll be your waitress tonight. What can I get for you? Rizky? I haven't decided yet. Is there anything you? Ini dijawab, Mr. Ya. Boleh langsung dijawab. Nanti kita diskusikan. Is there anything you? Is there anything you? Oke, dilewati dulu. Dilewati dulu ya. Dibaca dulu. Is there anything you? Bla 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 recommend? Ya. Is there anything you recommend? Is there anything you think I try? Okay, sekarang yang waitress-nya ganti sama Rahmawati. Kemudian yang Tony-nya Malik. You bla 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 try the chajun, catfish, or perhaps the gumbu. They are both delicious. Okay. Malik? That sounds wonderful, but that bla 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 be a little too spicy for me. Actually, the shrimp sound good. Bla bla bla, I have the barbecue. The barbecue. Barbecue. Waitress terakhir dibaca oleh perempuan lagi siapa ini? Sunesta Widjaya. Cuma tiga ya berarti ya perempuannya. Nisa, 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 Nisa. Coba Nisa. Kalimat terakhir. Sure. Bla bla bla, you like a salad with that? Oke. Nah, sebelum kita bahas, Mr. mau menyampaikan ya. Kalau kita membaca, ataupun kalau kita berbicara, punctuation, penekanan dalam tanda baca itu sangat penting ya. Karena ini pengalaman Mr. juga waktu praktis ya langsung dengan native, artinya dengan native speaker. Kalau kita ngomongnya itu tidak sesuai dengan tanda baca, maksudnya intonasinya, itu nanti akan memberikan makna berbeda. Jadi disini contoh, hi, my name is Sandy. I'll be your waitress tonight. What can I get for you? Nah, jadi, walaupun kita tidak tahu artinya kalau notasi apa, penekanan suara dan intonasinya itu pas, insya Allah yang diajak bicara akan paham. Ya. Oke, langsung kita bahas. Yang I haven't decided yet. Tadi kan memperkenalkan tuh waitress-nya. Nama saya ini, I'll be your waitress tonight. What can I get for you? Apa yang bisa saya ambilkan untukmu? I haven't decided yet. Saya belum memutuskan. Ya, atau saya, ya, saya belum memilih atau saya belum memutuskan. Is there anything you blah-blah-blah recommend? Apakah ada titik-titik yang kamu rekomendasikan? Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa menurut teman-teman semua? Would, should, atau could? Menawarkan ya, menawarkan. Ayo, ingat, menawarkan berarti? Would, could, 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 could. Siapa yang jawab, would? Saya. Arya, Timas, Malik jawab, would juga. Would, saya, would. Okay, jawabannya yang tepat adalah would. Ya, menawarkan. Is there anything you would recommend? Is there anything you think I blah-blah-blah try? Nah, itu apa? Could. Ayo, jangan ragu, gak apa-apa. Ini kita diskusi, nanti kita bahas, ya. Could, Pak. Could, Dimas, could. Okay. Is there any other answer? Ada jawaban yang lain? Sunesta, maybe? Do you have any other answer? Sunesta? Ya. Do you have any other answer? They must say that the answer is code. His answer is code. What do you think? Yang mana sih, Pak? Kok yang mana? Yang mana? Dialog dua. Oh, Mas, yang dua. Iya. Is there anything you think I blah-blah-blah try? Nah, itu kan belum diisi, nih. Tadi kan dialog dua belum diisi. Is there anything you think I blah-blah-blah try? Apakah ada sesuatu yang menurutmu titik-titik saya coba? Itu kayak, ini kan ya, memberi saran. Iya, gak sih? Memberi saran. Aku gak tahu. Iya, gak apa-apa. Jawab aja. Aku gak tahu. Jawabannya adalah code. Possibilities, ya. Apakah ada sesuatu yang menurutmu bisa saya coba? Nah, gitu loh. Ya. Berarti, Dimas, that's right answer. Very good. Kemudian, yang waitress. Kalimat selanjutnya. You blah-blah-blah try the cajun catfish. Ini, mister juga belum pernah makan, ini. Makanan apa, ini? Or, perhaps, the gumbo. Mister bacanya gumbo. Gak tahu ejaannya betul atau salah, ya. Ini nama makanan, gak apa-apa nanti di ini. They are both delicious. Kedua-duanya itu lezat atau enak. Nah, what's your answer? Cook, shoot, or would? Shoot. 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 Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Memang ini, memang ini sedikit, sedikit tricky ya. Sedikit tricky ya. Tidak ada lagi. Perbedaannya sangat tipis. Ya. Sangat tipis antara gold, wood, shoot. Itu memang sangat tipis ya. Kalau kita ini, ini bisa juga, ini bisa juga. So, shoot. Are you sure? Oke, jawabannya should ya. You should try the cajun catfish or perhaps. Karena dia kan, tadi kan yang tadi meminta ya. Is there anything you think I could try? Kemudian, you should try. Oke, boleh. Sebetulnya kalau kita isi cool juga, itu pun bisa juga. Ya. Nah, makanya itu yang mister bilang tadi sedikit tricky kalimatnya, ya. Kemudian lanjutnya. That sounds wonderful, but that blah, blah, blah be a little too spicy for me. Kedengarannya wonderful di sini boleh menyenangkan, boleh luar biasa. But that blah, blah, blah be a little too spicy. Tapi itu bukan sedikit terlalu pedas untukku. Nah, kira-kira di situ apa yang paling tepat? Revana baru datang tadi ya, dibuka halaman sembilan ya, nak ya. Dialog 2. Risky, what's your answer? Shoot, mister. Shoot? Iya. Ada yang lagi yang jawab yang lain? Kayaknya cool. Ada cool. Sena apa, Apisena? Cool, Pak. Rahmawati? Cool, Pak. Cool. Aulia, Komala? Cool, Pak. Sunesta? Cool. Kok gak ada yang jawab, Wul? Cool, Pak. Cool, Pak. Saya, Pak. Jawabannya adalah... Ayo. Wul itu kan tadi... Biasanya bisa... Artinya over, ya. Kemudian, that sounds wonderful, but that... Wul be. Kenapa would be itu yang paling tepat? Ya, karena itu... Would be a little too spicy for me. Kalau could be... Ya, kurang tepat. Ya. Jadi yang tepat, would be a little too spicy. Oke. Kemudian, um... Bla bla bla, I have the barbecued shrimp. Apa itu? Shoot. Nah, kalau ini jelas ya. Shoot. Should I have? Ini. Kemudian yang terakhir? Sure. Bla bla bla, you like a salad with that? Wul. 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 Wul, ya. Ya, jelas. Sampai di sini ada gambaran, ya. Sudah mulai paham, ya. Oke. Coba dialog tiga. Sampai dialog tiga saja. Mister rencananya ini. Nanti ekstensi selanjutnya. Mister rencana mau bahas bedah lagu tentang... Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mister nanti sempat untuk membuat video penjelasannya. Mau membahas tentang pronunciation, pengucapan dari lagu yang mungkin hype. Mungkin kalian tahu semua sih. Lagunya siapa itu judulnya? Apa? Siapa penyanyinya? Lupa saya. Yang lagunya begini itu lho. I spend my weekend... Tahu? Tahu lagunya? Tahu. Tahu. I spend my weekend... Try to get you off... Nah, di situ kan ada beberapa aturan pengucapan yang mungkin masih asing bagi teman-teman. Di situ ada namanya American Tea, ada word connection. Kemudian, Triinal. Triinal itu kan sama dengan kita sering dengar ada wanna. Want to disingkat wanna. Going to disingkat gonna. Nah, di situ, di lagu itu Triinal. I spend my weekend... Try to get you off... Maman weekend... Gak palsah ya. Oke, misalnya Allah akan kita bahas. Mister. Kenapa? Itu pronunciation-nya... Itu pronunciation-nya British accent atau American accent? American. Ya. Sebetulnya masih... Ini sih, kalau di situ saya lihat... Kalau untuk sound T-nya... Sound T-nya... Disingkatkan... Get you off... Get you off... Kalau setahu saya itu adalah aturan American T. Jadi, ketika ada sound T... Bertemu dengan sound Y... Maka akan mempunyikan suara C... Makanya dia baca get you off... Ya. Bukan get you off... Tapi get you off... Dan ada word connection yang menimbulkan suara... Dari you off... Itu menimbulkan suara lingkep... W... Namanya. Dan itu panjang... Nanti akan kita bahas. Dan di situ kebetulan juga lagu itu... Banyak suggestion ya. Ada Schulte... Ya kan? You're right. Ya apa gitu. Pokoknya... Saya semalam kayaknya dengar... Ada banyak... Yang masih... Ini bukan pak judulah... Now Me Too Well. Oh iya... Iya. Penyanyinya siapa sih itu? New Hope Club. Bapak aja baru tahu-tahu aja... Baru-baru tahu... Karena memang... Oh kebetulan di situ... Pembahasannya ada di ini. Ada... Masanya nyambung lah... Dengan materi kita. Ada Schulte... Ada Kulte gitu... Maksudnya. Oke. Ya. Insya Allah... Next time kita bahas ya. Untuk yang itu. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Yang Dialect 3. Biar... Nanti sebentar lagi kita... Cukupkan ya. Dialect 3... Coba dibaca... Revana yang baru masuk. What... Titik-titik... We look for in a candidate... When... Jangan titik-titik dong. Terus apa dong mbak? Blah-blah-blah. Blah-blah-blah. Nah. Masa what... Titik-titik... We look for... Mana kan dekat ini. Alhamdulillah. Normal kan? Alhamdulillah. Terus langsung kemulai. Nah. Kalau itu tadi bahasa Inggris Jawa. Oke. What... Blah-blah-blah... We look for... Ayo keman Revana. We look for in a candidate... When we vote in a presidential election. Oke. Sampai situ dulu. Artinya kurang lebih seperti ini. What... Ya. Apa titik-titik... Kita cari... Dalam... Seorang... Kandidat... Ketika... Ketika kita memvote ya. Memilih... Dalam... Pemilihan presiden. Kira-kira menurut teman-teman ini. Yang paling tepat. Ini gampang loh ya. Should... Would... Atau... Could. Ayo. Revana coba deh. Yang baca tadi. What's your answer, Revana? Would... Should... Or... Could. 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 Are you sure? Huh? Yakin? Lutfi coba... Lutfi. Hah? Saya should, Pak. Should. Rahma? Should enggak, Pak? Should. Oke. That's the right answer. Should. Yeah. What should we look for? Apa sih yang seharusnya kita cari? Dalam seorang kandidat. Ketika kita mau memvodenya dalam pemilihan presiden. Oke lanjutkan baca lagi, Revana. Kalimat selanjutnya. I think citizens... I think citizens blah 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 vote for a presiden who has the ability to improve the quality of life in the United States. United States. Okay. So what's your answer? I think... I think... I think... Kan udah jelas, I think. Itu kan berarti memberikan, ya. Giving. Berarti... Should. I think citizens should vote for a presiden who has ability. Seharusnya masyarakat itu ya seharusnya memilih presiden untuk presiden yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di USA. Kemudian kalimat selanjutnya. Coba Komala baca dialog selanjutnya. What blah 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 you do if you were president of the United States? United States. Okay. So what's your answer? United ya bacanya. United States. Apa? Jawaban dari Komala. Itu jelas, itu ada beli belakang. Ada if you were president. Nah, itu kata kuncinya disitu. Berarti? Gold ya, bac. Apa? Gold. Gold. Gold ya. Nanti teman-teman lihat lagi tuh yang di penjelasan model verbs ya. Ada if disitu. If you were president. Bika kamu jadi seorang presiden, what would you do? Kalau dibalik seperti itu. What would you do if you were president of the United States? Nah, oke. Jawabannya Wold ya. Kemudian Peter. Coba baca lagi. Tadi yang belum baca siapa? Udah baca semua kan? Coba Noval. Peter. Saya, Pak. Kalau American kan bacanya Peter. di antara I, blah, blah, blah. Okay. I'm reducing environmental pollution. Environmental pollution. Okay. So, what's your answer? I cold. Bukan, Pak. Ayah, Pak. I cold. I cold. Yeah, possibilities. Bisa, ya. I cold focus on reducing environmental pollution. Okay. Jen. Kemudian yang Jen-nya. Dibaca lagi Rahmawati. Coba. Yang mana, Pak? Every candidate. Every candidate always says he's going to do that. But it's a really complicated problem. It's not one which is usually something that's what makes you think you blah, blah, blah. actually stop pollution. Pollution. Okay. So, what's your answer? Jadi, gini. Artinya seperti ini. Setiap kandidat pasti mengatakan dia akan melakukan seperti itu. Ya kan? But it's a really complicated problem. Tapi itu masalah yang sangat rumit. Kemudian, it's not one which is easily solved. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dipecahkan. What makes you think? Apa yang membuatmu berpikir? Atau apa yang membuatmu titik-titik actually stop pollution? Actually, sebenarnya bisa menghentikan polusi. Apa sih yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa menghentikan polusi? Nah, berarti apa jawabannya? Halo. Quote kayaknya, Pak. Quote. Quote. Ya. Paling tepat adalah quote. Oke. Nah, itu hanya sekedar latihan biar teman-teman paham untuk penggunaannya. Nanti untuk kalian bisa baca lagi. Di situ point grammar insert. Ada model verbs yang di dalam kotak itu page 7. Di situ ada keterangannya. Can itu untuk apa? Bolt untuk apa? Seperti yang saya bilang, di sini buku ini ternyata penjelasannya terlalu melebar. Tidak fokus. Jadi kita fokuskan hanya untuk apa yang menjadi inti dari bab pertama, yaitu offering, asking, and giving suggestion. Karena seperti yang, like I said last time that ada conditional sentence, ada model, ada. Kemudian nanti di akhir itu, Bapak lihat tadi, ada penjelasan tentang tenses. Coba deh. Kan kalian sudah kelas 11 ini. Pasti sudah pernah dong diajarin tentang tenses. Ya kan? Kita sharing aja sebentar. Tenses itu kan ada berapa? Ada yang tahu? Bisa Mr. tanya dulu deh sekarang. Waktu. Waktu dalam bahasa Inggris ada berapa? Kalau kita kan waktu sekarang. Waktu lampau. Waktu yang akan datang. Ada tiga waktu dalam bahasa Inggris. Halo. Can you hear my voice? Tiga ya, Pak. Iya, sama ada tiga juga. Apa saja coba yang pertama apa? Siapa yang tahu? Langsung jawab. Present. Present. Very good. Kemudian? Past. Kemudian? Future. Oke. Dari tiga waktu itu, menghasilkan anak. Menghasilkan anak menjadi dua belas tenses. Ya. Dari present menjadi simple present. Present continuous. Present perfect. Present perfect continuous. Empat ya. Kemudian. Mempunyai empat juga sama. Simple past. Past continuous. Past perfect. Past perfect continuous. Future. Simple future. Future continuous. Future perfect. Future perfect continuous. Afal? Gampang ya. Pokoknya, pokoknya tiga waktu tadi, itu mempunyai, yang pertama dia, present perfect continuous. Kalau misalkan belajar bareng, misalnya mister langsung mengajarkannya pakai ini enak. Insya Allah, cepat hafal. Kemudian, itu dua belas itu dinamakan dengan real tenses. Ya. Kenapa dikatakan real tenses? Karena dia nyata. Waktunya ada. Nah, kemudian ada empat tenses lagi, yang dikatakan unreal tenses. Tidak nyata. Yaitu antara penggabungan waktu lampau, dengan waktu yang akan datang. Secara logika, itu kan tidak mungkin. Makanya dinamakan unreal. Masa waktu lampau dengan waktu yang akan datang bisa jadi satu dalam kalimat? Itu kan tidak mungkin. Makanya dinamakan unreal tenses. Simple past future. Simple past future continues, past future perfect, dan past future perfect continues. Nah, itu about our discuss today. I hope you understand and you enjoy with this meeting ya. Saya harap kalian menikmati, kalian faham dengan apa yang mister sampaikan. Oke. Is there any question? Ada pertanyaan? Hello? Tidak. Tidak. Okay. 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 If there is no question, so I guess this is enough for us. For today, I mean. Thank you very much for your nice attention. See you again next time. And always keep your spirit for studying English. Remember that English is practice, 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 and make English as a habit. Okay. Kalau mau mengimprove speaking-nya, ngomong chastis-chastis, maka harus praktek, praktek, dan praktek. Praktek dengan diri sendiri, praktek dengan orang lain. Praktek dengan sendiri nanti kayak orang gila, mister. Yang emang begitu. Jadi, ngomong sendiri dengan cermin nih, kita ngomong sendiri. And try to think in English. Dan coba untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Misalkan nih, saya mau membeli roti. Bahasa Inggris apa ya? I want to buy bread. Nah, itu kalau kita sering seperti itu, insya Allah akan cepat progresnya. Thank you. Jelas, I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Have a nice day. Bye-bye.